Oke setelah mahasiswa melakukan pemeliharaan tanaman yang telah ditanam sebelumnya di area ini Kemudian mereka juga akan melakukan pembuatan lobang tanam Untuk digunakan sebagai tempat untuk menanam tanaman lainnya Niti Sains ini adalah video kedua tentang kuliah lapangan teknik produksi tanaman buah tahunan Ke kampus 2 Politani Payakumbu Tepatnya berada di Jorong Batu Kabau, Kanagarian Sitanang, Kabupaten 50 Kota Sebelumnya kita telah membahas bagaimana serunya perjalanan menuju kampus 2 ini Kemudian kita juga membahas bagaimana kegiatan pemeliharaan tanaman buah tahunan yang dilakukan oleh mahasiswa di sana Kali ini saya akan membahas tentang kegiatan kedua yang dilakukan oleh mahasiswa Yaitu pembuatan lubang tanam untuk tanaman buah tahunan Di belakang saya ini, mahasiswa program studi Hortikultura Politeknik Pertanian Negeri Payakumbu Sedang melakukan pembuatan lubang tanam Yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penanaman tanaman buah tahunan Mahasiswa hortikultura pada mata kuliah produksi tanaman buah tahunan ini mendapat lokasi untuk praktikum pembuatan lubang tanam Di sisi kiri lahan yang berada di sebelah persawahan dan kolam di area kampus 2 ini Untuk menuju ke tempat pembuatan lubang tanam Di sini telah ada jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 Walaupun masih tanah Sebenarnya bisa melewati pinggir kolam dan pematang sawah Namun saya mencoba melewati jalan ini untuk sedikit melihat-lihat vegetasi yang ada di sekitar perbukitan ini Kali ini mahasiswa membuat lubang tanam dengan panjang 50 cm Lebar 50 cm Dan dalamnya juga 50 cm Masing-masing mereka harus membawa cangkul dan sekop sebagai alat untuk membuat lubang tanam Di sini saya juga membimbing mahasiswa untuk membuat lubang tanam Sebelum memulai membuat lubang tanam Yang harus diperhatikan adalah posisi berdiri di tempat yang akan kita buat lubang Posisi kaki harus diperhatikan Harus dirasakan kaki mana rasanya yang paling kuat untuk menjaga keseimbangan Jika rasanya kuat kaki kiri Maka posisikanlah kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang Sebagai penumpu dan penarik badan saat mengayun cangkul Kaki yang berada di belakang juga sangat berperan penting Untuk menahan beban badan kita saat menarik cangkul dan menjaga keseimbangan tubuh Jika kaki yang berada di belakang ini kurang siap Juga akan membuat kita jatuh Begitu juga dengan tangan Tangan yang digunakan untuk memegang gagang cangkul Harus seimbang dengan posisi kaki tadi Biasanya Kalau saya menggunakan tangan kiri di depan Dan tangan kanan di belakang Begitu juga dengan posisi kaki Namun sayangnya tangkai cangkul terlalu pendek bagi saya yang tingginya 179 cm Jadi saya terlalu membungkuk dan ini sangat rentan sekali untuk sakit pinggang saat bekerja Dalam membuat lubang tanam ini Jangan sampai kedua kaki kita itu berdiri sejajar Karena akan membuat tubuh kita tidak seimbang dan saat menarik cangkul Kita akan rentan terjatuh ke belakang Jumlah mahasiswa yang ikut ada 44 orang Jadi semester ini kami punya lubang tanam sebanyak jumlah mahasiswa tadi Yang akan ditanami dengan berbagai tanaman buah tahunan Lahan di sini memiliki bentuk tanah yang bervariasi Walaupun umumnya tanah perbukitan yang berwarna merah Dengan tekstur yang liat dan kadang bercampur pasir Ada juga yang hitam, abu-abu, agak keputihan Namun ada juga yang basah Saat dibuat lubang tanam Tanahnya ada yang lembek dan keluar air Namun jika mahasiswa mendapatkan tipe tanah yang seperti ini Harus diganti ke lokasi lainnya Karena untuk tanaman buah tahunan Tidak bisa hidup di tempat yang selalu tergenangi oleh air Oke ini desain Setelah selesai praktikum lapangan Pembuatan lubang tanam Semua peralatan dikumpulkan Dan kami siap-siap kembali ke kampus 1 di Tanjung Pati Kami juga membawa rumput untuk makan sapi yang ada di kampus 1 Terima kasih telah menonton Perjalanan pulang ini tak kalah serunya dibandingkan dengan keberangkatan kami tadi paginya Kali ini kami melewati jalan lain Di sini kami melewati jalan-jalan di sepanjang sungai Nah namun jika hujan dengan intensitas yang tinggi Jalan ini tidak bisa dilewati Karena air sungai ini biasanya meluap dan menggenangi badan jalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai disini dulu video kita kali ini Terima kasih telah menonton video-video di channel ini Dan terima kasih telah mengklik subscribe Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya Wassalam Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!